Om Swastiastu Om Awigunamastu Namasidam Om Anobadra Kertawiyantewiswata Om Siddhiraastu Tatastuastu Suha Ini yang menanyakan tentang mantra Sri Sedana Om Swastiastu Om Swastiastu Pak Jero Sabunapi Indik Mantra Sri Sedana Sandukan Makin Rahinan Budak Jemang Nah, kalau mantra Kalau kita melakukan pemujaan Atau bakti kepada ide Betara Rambat Sedana Karena beliau Diidentikan dengan Dewi Kemakmuran dan Kesejahteraan Nah, kalau secara Teologi Veda Dewa Uang itu diidentikan Dengan Dewa Kubera Dewi Laksmi Sebagai Pemberi Kemakmuran Kesejahteraan Dewa Uang Sebagai Dewanya Uang Atau Bendahara Keuangan Para Dewa Nah, kalau secara Teologi Bali Hindu Lokal Bali kita Itu dijuluki Sebagai Ide Berdaruh Rambut Sedana Jadi Semuanya Sama Konteksnya Sama Cuma Namanya Yang Berbeda Nah Yang Lassim Atau yang Lebih Kita Kenal Adalah Dewi Laksmi Kita Kita Bisa Menggunakan Laksmi Puja Dan Kubera Kemudian Lanturkan Dengan Mahit Tanu Kubera Pracodayat Nah, kalau secara Puja Setahwa Yang Lassim Kita Gunakan Di Bali Kita Bisa Menggunakan Mantra Ini Om Sri Vri Him Mokuta Jiwa Tua Masar Vuan Namb Dari Dha 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 Sime Sukam Nityam Ji Vitam Dhat Kho An Can Nam Om Sri Dhan Dewi Karam Yam Su Ar Rupa Wati Tata Sar Wajin Nama Nis Cai Wa Sri Sri Dewi Nam Astuti Nah Kalau bisa Hapal Dari Semua Mantra Itu Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Memuja Atau Memuliakan Itu Batara Ramad Sedana Kita Bisa Mengaturkan Pejahdian Dengan Mengaturkan Uang Lembaran Dan Juga Uang Kepeng Jangan Lupa Uang Kepeng Itu Artinya Kita Tidak Menuhankan Uang Tidak Menuhankan Uang Itu Sebagai Simolisasi Rasa Syukur Kita Atas Rezeki Yang Sudah Kita Terima Atau Kita Peroleh Rezeki Yang Sudah Dianukrakan Ide Sang Yang Wid Dalam Wujud Beliau Sebagai Manifestasi Sebagai Ide Bertara Ramad Sedana Nah Perlu Kita Pahami Hakikat Daripada Buddha Wage Kelau Atau Buddha Cemeng Sesuai Dengan Teks Lontar Sundari Gama Jadi Dikatakan Pada Hari Ini Adalah Poyogan Ide Bertara Manikale Di Saat Inilah Beliau Menurunkan Sang Yang Ongkara Amartya Kepada Seluruh Umatnya Jadi Inti Sari Kehidupan Maka Patutlah Kita Melakukan Pemujaan Atau Melakukan Bakti Di Sangkar Atau Tempat Pemujaan Atau Melakukan Pemujaan Di Tempat Tidur Dan Kemudian Di Malam Harinya Kita Melakukan Meditasi Ataupun Sunati Nah Itu Sesuai Dengan Teks Jadi Yang Berbunyi Seperti Ini Buddha Wage Ngaraning Buddha Cemeng Kalingan Nya Ad Nyanu Suk Smaning Pegating In Rye Batari Manik Galih Sirema Yoga Nurun Akan Sangyang Ong Kar Merta Ring Sangar Muang Ring Luh Ring At Ast Tawa Akan Nere Sire Nini Bunang Reng Reng Latri Kale Buddha Wage Disebut Buddha Cemeng Artinya Adalah Memujudkan Hakikat Kesucian Pikiran Yakni Putusnya Sifat-sifat Kenamsuan Nah Ini Adalah Yoga Dari Ide Batari Maning Galih Menurunkan Sakyang Ong Kara Amrta Inti Hakikat Kehidupan Maka Patut Melakukan Upacara Atau Pemujaan Di Tempat Pemujaan Atau Sangar Atau Di Di Atas Tempat Tidur Nah Kemudian Melakukan Renungan Suci Di Pada Malam Hari Itu Yang Patut Kita Lakukan Kalau Kita Merujuk Kepada Isi Dari Sasara Tersebut Bahwa Pada Hari Belu Wage Kelau Ini Belu Wage Cemeng Kita Harus Tetap Mengendepankan Hakikat Kesucian Diri Itu Kita Mengacu Kepada Konsep Jatul Purusa Arta Jadi Ketika Kita Mencari Nafkah Rezeki Yaitu Arta Dharma Arta Kama Moksa Jadi Kita Mencari Rezeki Harus Tetap Dilandasi Dengan Dharma Kebenaran Kesucian Ataupun Kejunjuran Itu Yang Nantinya Membuat Rezeki Kita Menjadi Mesari Itu Adalah Kekat Daripada Upacara Turainan Budu Hake Cemeng Kelau Jadi Kita Mengaturkan Uang Hari Ini Itu Sebagai Simbolisasi Rasa Syukur Kita Kepada Desa Yawidi Muncul Lagi Persepsi Yang Lain Pada Bahwa Pada Hari Ini Tidak Boleh Apa Namanya Membayar Hutang Kalau Sesuai Dengan Teks Di Lontar Sundarigama Saya Tidak Menemukan Apa Namanya Isi Lontar Seperti Itu Nah Itu Kembali Kepada Keyakinan Diri Masing-masing Kalau Itu Memang Kita Sudah Yakini Seperti Itu Itu Yang Kita Lakukan Ya Agar Nanti Tidak Bertentangan Dengan Hati Norani Tetapi Yang Ditekankan Disini Adalah Kita Mengaturkan Apa Namanya Saji Atau Persembahan Sebagai Simbol Amerta Atau Rezeki Yang Kita Peroleh Kemudian Kita Menyukuri Seberapapun Rezeki Itu Kita Terima Itu Hakikat Daripada Budi Wagi Kelab Semoga Apa yang Dia Paparkan Dia Sampaikan Bisa Menjadi Wawasan Untuk Kita Semua Sebagai Hindu Kita Harus Paham Hakikat Dari Pada Iatnya Itu Sendiri Sekian Saya Tutup Dan Saya Akhirin Dengan Paramah Santi Saya Doakan Semoga Kita Semua Selalu Dalam Berkelimpahan Rezeki Ya Om Santi 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 Om Terima 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 kasih telah menonton!